Bapak Surgawi, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan firman-Mu. Dan kami tahu, hati kami sungguh lapar dan haus akan firman-Mu. Dan firman-Mu itu bukan cuma kata-kata dan kalimat yang terdengar bagi telinga kami, tapi kuasa yang menyentuh sampai kepada jiwa dan roh kami. Urapi kami, urapi ambamu, dan tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami, walaupun kami melaksanakan ibadah online, keajaiban terjadi di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Sudara kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan dari ayat favorit, yang paling disenangi oleh orang Kristen, di dalam kitab Yesaya, pasal 40, ayat 31. Di dalam kitab Yesaya 40, 31 ini ada dua esensi yang sangat penting, yaitu sebab dan akibat. Mari kita lihat sebabnya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, itu adalah sebab. Akibatnya, artinya, kalau kita menantikan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ulangi ya, Sudara. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, itu adalah sebabnya, maka akibatnya adalah mendapat kekuatan baru, seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Puji Tuhan. Apa itu yang disebut dengan orang-orang yang menantikan Tuhan? Perhatikan kata jama' di situ, yaitu orang-orang. Orang-orang itu berarti kumpulan. Tidak hanya satu orang, tapi kumpulan. Komunitas. Makanya Bunda selalu mengajar bahwa kekuatan dan kehidupan kekristianan itu sebetulnya bertitik tolak atau beranjak dari komunitas. Kita tidak bisa menjalin kehidupan rohani kita sendirian. Kalau Anda membaca di dalam perjanjian baru mengenai persekutuan orang-orang percaya, orang jemaat mula-mula, orang-orang di Yerusalem yang menjadi cikal bakal gereja, mereka terdiri dari banyak orang. Kekristianan itu pada dasarnya adalah agama komunal. Walaupun iman itu bersifat pribadi dan masing-masing, tapi kumpulan orang percaya itulah yang disebut dengan tubuh Kristus di dunia. Dan itu adalah gereja. Jadi ketika Abuna, Anda, Bapak, Ibu bergabung di dalam satu komunitas, kita menjadi gereja dan tubuh Kristus di dunia. Nah, kepada orang-orang yang berada dalam kumpulan seperti itulah dikatakan, tetapi orang-orang, artinya komunitas. Jadi kalau Anda menjalani kehidupan kekristiananmu sendirian, egois, tidak mau bergaul dengan orang lain, ingat perempamaan yang selalu Abuna, mengingatkan terus arang yang ketika ditarik dari aglonya, dia akan berubah dari merah menjadi hitam. Sebaliknya ketika kita memasukkannya kembali di dalam aglo, maka dia akan membara karena dia berada di dalam kelompok yang sama. Berada di dalam kelompok yang sejenis. Itu sebuahnya dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tetapi orang-orang, maka jadilah bagian dari orang-orang. Amin. Jadilah bagian dari komunitas. Jangan pernah memisahkan dirimu dari komunitas. Nah, kekristianan bukan seperti itu. Hanya ketika kita menjadi bagian dari komunitas, maka kita bisa menantinantikan Tuhan. Kenapa? Kenapa terlihat seperti ada hubungan ya, saudara, antara menantinantikan Tuhan dengan orang-orang? Ingat. Prinsip menantinantikan Tuhan itu hanya terjadi di dalam kelompok. Apa artinya menantinantikan Tuhan di sini? Dalam bahasa Inggris ditulis wait, tunggu, menunggu. Tapi bukan menunggu seperti misalnya kalau berada di hal terbahas itu, kita tunggu sebentar, kemudian busnya datang, lalu kita pergi. Bukan menunggu yang seperti itu, saudara. Tapi menunggu yang dimaksudkan di dalam kitab Nabi Yesaya ini, menantinantikan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang binding together. Apa itu binding together? Yaitu diikat bersama-sama. Itu maksudnya menantikan di situ. Bukan nunggu duduk lalu kemudian akan datang. Tidak, saudara. Tapi terikat bersama-sama. Makanya dari awal Abuna jelaskan bahwa kekristianan itu adalah ikatan kovalen sejenis satu dengan yang lain. Ikatan yang saling merajut satu dengan yang lain. Maka jangan pernah memisahkan dirimu dari kelompok rohanimu. Karena itulah yang membuat engkau bisa berada di dalam ikatan, berada bergabung di dalam ikatan. Dan itulah yang disebut dengan menantinantikan Tuhan. Sehingga dapat kita katakan, kalau kita keluar dari ikatan, maka kita tidak disebut sebagai orang yang menantinantikan Tuhan. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lidi dengan mudah bisa dipatahkan ketika keluar dari ikatannya, dari bindingnya. Tapi ketika dia bergabung di dalam binding, dia menjadi kuat. Seperti Abuna selalu jelaskan bahwa kehidupan ini tidak sempurna. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Di mana kita mendapat kekuatan? Di mana kita mendapat topangan, sokongan? Ketika kita berada di dalam komunitas kita, di dalam kelompok kita. Tetapi orang-orang yang binding bersama, terikat bersama-sama. Abuna mencoba meneliti kata menantinantikan ini, saudara. Dan ternyata Abuna mendapat pengertian yang lain, yaitu bukan hanya terikat bersama-sama, tapi juga diartikan sebagai memiliki ekspektasi yang sama. Ketika kita berada di dalam kelompok, maka ekspektasi kita adalah ekspektasi kelompok itu. Apa artinya ekspektasi? Pengharapan kita akan apa yang ada di depan. Prediksi, tapi bukan sekedar prediksi statistik yang bersifat peluang, loh saudara, ini prediksi yang pasti. Seperti misalnya, ketika kita berkata bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua. Jadi ketika kita berharap kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, itu disebut dengan ekspektasi, dan kedatangan Tuhan yang kedua itu sendiri adalah sebuah kepastian. Bukan peluang. Bisa ya, bisa tidak. Bukan, tapi kepastian. Menantinantikan Tuhan bukan hanya binding together, bukan hanya terikat bersama-sama, tetapi memiliki ekspektasi yang sama. Makanya ketika kita berada di dalam sebuah gereja, kita harus benar-benar memastikan bahwa ekspektasi kita sama dengan ekspektasi kelompok di dalam gereja itu. Atau ekspektasi gereja itu juga menjadi ekspektasi kita. Tentu saja ini disebut ekspektasi-ekspektasi rohani. Sebab kekuatan itu ada di dalam kelompok, saudara. Mari kita membangun, memiliki, memelihara ekspektasi yang sama. Ketika pengharapan yang satu lemah, saat dia berada di dalam kelompok, maka pengharapan yang semula lemah itu menjadi kuat kembali. Itulah yang disebut dengan menantinantikan Tuhan. Apa akibatnya? Tadi saya katakan ya, ayat ini terdiri dari dua kelompok besar, yaitu sebab dan akibat. Akibat yang pertama, ketika kita binding together dan memiliki ekspektasi terhadap Tuhan, ekspektasi terhadap Tuhan ya, misalnya ada masalah ekspektasi kita Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ekspektasi kita Tuhan, Tuhan akan bertindak baik kepada aku. Nah, itu ekspektasi loh, saudara. Ketika kita menantinantikan Tuhan, maka dampak pertama yang kita peroleh adalah kekuatan baru. Apa itu yang disebut dengan kekuatan baru? Pernah melihat kereta yang ditarik oleh kuda? Biasanya kereta misalnya ditarik oleh dua ekor kuda. Tarik. Dan itu larinya sangat kencang, kencang, saudara. Makanya ukuran kekuatan itu HP, horsepower, ya. Tenaga kuda, itu namanya. Disebut dengan kekuatan baru adalah, kereta ini, kalau ditarik oleh dua ekor kuda saja sudah luar biasa, ini ditambah empat ekor kuda sehingga menjadi enam ekor. Jadi semula dia berjalan, tiba-tiba ada semacam injeksi tenaga. Kekuatan yang tiba-tiba muncul, sehingga kita seperti orang yang direfresh, atau direnew kembali, tapi di dalam level yang lebih tinggi. Bukan direnewing di dalam level yang sama, tapi dibaharui di dalam tingkat yang lebih tinggi. Kalau semula dengan dua ekor kuda, kita bisa mencapai jarak, misalnya 60 km per jam, contoh ya, contoh. Tapi dengan tambahan empat ekor kuda menjadi enam ekor, kita bisa 120 km per jam. Itu contoh. Jadi, ada semacam booster. Nah, apalagi di masa pandemi ini, saudara, imun tubuh kita lemah atau kurang dibooster dengan vitamin. sehingga level imunitas tubuh itu menjadi naik dan meningkat. itu yang disebut dengan kekuatan baru. Direnewing atau dibaharui tenaganya, sehingga dia mampu melampaui standar rata-ratanya yang biasa dia kerjakan. Mesin itu, saudara, punya masa operasional. Dia bisa terkikis karena saling bergesekan. Nah, kadang-kadang kita memperbaiki mesin itu. Misalnya mesin mobil atau mesin motor, kita ganti onderdealnya menjadi onderdeal yang baru. Anda bisa merasakan, Bapak Ibu pasti bisa merasakan bahwa terjadi perbedaan performa dari sebelum diganti onderdeal, dari sebelum dibersihkan dari kerak-kerak pembakaran, dibersihkan dari minyak, atau diganti bagian-bagiannya menjadi yang baru. Kita bisa merasakan perbedaan performa. Ketika kita menjadi bagian di dalam kelompok yang binding together, maka performa kita akan berubah. Akan menjadi naik. Akan menjadi berbeda dari sebelumnya. Akan menjadi lebih tinggi levelnya. Contoh ya, ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, semula Anda diberi tanggung jawab untuk mengerjakan bidang atau posisi tertentu, dan begitu susah untuk melakukannya atau mengerjakan tugas itu. Kemudian pimpinan mengambil keputusan, Anda dikirim mengikuti sebuah kursus untuk mendalami dan melatih ketampilan saudara pada bidang baru yang dipercayakan kepadamu. Sepulang dari kursus, apa yang semula berat engkau kerjakan, apa yang semula begitu susah engkau kelola, tiba-tiba tidak ada lagi keluhan. Karena semua menjadi terlihat begitu mudah. Sebenarnya bebannya sama. Tidak lebih mudah dari sebelumnya. Yang berbeda adalah performamu. Level kemampuanmu jadi naik. Itu yang disebut di sini, menjadi kekuatan baru. Dibaharui kekuatannya. Itu yang disebut mendapatkan kekuatan baru. Dalam hidup ini banyak hal loh yang menghabiskan energi dan kekuatan kita. Saya pernah melihat sopir-sopir bes malam itu meminum minuman energi. Kenapa minum Pak? Supaya tetap segar. Wow. Supaya tetap fit. Saudara, bukankah demikian? Tujuan kita di dunia ini. Kalau kita bekerja dari pagi 24 jam, tidak berhenti pada malam, malam juga kerja, lama-lama tubuh kita akan ambruk. Tapi ketika kita beristirahat, kita bangun seperti mendapat kekuatan baru. Saudara aku yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan membuat kita lemah. Masalah membuat kita lemah. Konflik membuat kita lemah. Berbagai tantangan, kesulitan yang ada di depan kita dapat membuat kita lemah. Tapi kita bisa memiliki kekuatan yang baru untuk menghadapi semua itu. Kalau kita berada di dalam kelompok orang-orang yang bagaimana? Bukan kelompok gosip, bukan kelompok yang saling hoax, menghancurkan orang lain. Tidak. Tapi kelompok yang binding together di mana ekspektasinya adalah Tuhan. Mungkin saudara sedang lemah hari-hari ini. Yang membuat engkau timpang secara rohani. Saya berdoa, dan abunnya percaya, bahwa firman Tuhan ini menguatkan kembali kehidupan rohanimu. Haleluya. Itu akibat yang pertama. Akibat yang kedua, diberi gambaran metafora. Mereka, coba lihat ya orang-orang. Mereka, jamak, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara Raja Wali, seperti selalu kita dengar dari para pengkhutbah, adalah salah satu burung yang membutuhkan badai untuk terbang. Justru kalau ada badai, angin yang kencang itu, saudara, dia bisa terbang dengan mantap. Nah, kadang-kadang ada badai yang begitu besar, sehingga hambatan Raja Wali ini terhambat untuk terbang, maka dia akan mendaki ke langit. Mendaki lebih tinggi, supaya dia berada di atas badai. Wah, apalagi kalau badainya datang dari depan dan berhadapan muka dengan Raja Wali, wah, dapat tantangan. Apa yang dilakukan oleh Raja Wali? Bukan berbalik arah, bukan terjun ke bawah. Dia mendaki ke atas. Mendaki di atas badai. Kalau masalah itu adalah gelombang-gelombang, saudaraku, maka orang yang disebut seperti Raja Wali, yang naik terbang dengan kekuatan sayangnya, adalah orang yang berselancar di atas puncak-puncak gelombang. Ingat ya, seorang perselancar membutuhkan gelombang untuk bisa melakukan itu. Jadi, kalau Anda sedang berada di dalam gelombang, jangan anggap itu sebuah masalah. Berselancarlah. Kalau kita sedang berada di dalam sebuah badai, naiklah di atas badai itu. Supaya Anda bisa melampauinya. Dengan cara bagaimana? Di situ digambarkan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi, ada semacam proses apa ya, saudara? Recovery bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sayapnya bukan makin lemah, tapi itu memiliki daya angkat yang membuatnya mendaki. Melawan badai. Wah, luar biasa, saudara. benar-benar luar biasa. Itu yang akan kita alami. Itu yang Bapak Ibu akan alami. Jadi, jangan lagi takut melihat badai. Jangan lagi takut melihat angin yang berputar-putar. Jangan lagi takut melihat gelombang. Anak Tuhan yang menjadi bagian dinding together itu, saudara. Justru membutuhkan itu untuk beranjak naik. Amunai itu, kalau punya masalah atau punya pergumulan, saya dulu saya menyerah dan ngomel. Ini apa sih? Kok ada masalah terus? Yang satu belum selesai. Tiba-tiba muncul yang satu. Sekarang saya berkata, justru saya sedang dibawa oleh Tuhan untuk mendaki lebih tinggi. Haleluya. Haleluya. Ketika ada problem yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Mungkin problem dalam kesehatanmu. Mungkin badai dalam keluargamu. Mungkin badai dalam pekerjaanmu. Mungkin angin puting beliung dalam bisnismu. Sudara, perspektifmu berubah. Ekspektasimu itu berubah. Anda membutuhkan itu karena Anda akan dibawa Tuhan mendaki lebih tinggi. Haleluya. Haleluya. Praise to the Lord. Akibat yang pertama tadi, kekuatan baru. Akibat yang kedua, mendaki lebih tinggi. Apa akibat yang ketiga, Sudara? mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Apa yang terjadi? Pernah melihat lari maraton ketika seorang pelari larinya berjam-jam loh, Sudara, 40 km. Lari. Dia tidak boleh berhenti sampai di garis finish. Pelari-pelari harus dipapah. Kadang-kadang tergeletak. Kadang-kadang pingsan. bisa terjadi seperti itu. Pernah melihat itu ya, dalam olimpiade. Itu terjadi karena apa? Karena kekuatannya sudah habis. Energinya sudah terkuras. Sudah tidak ada lagi power. Kehidupan bisa seperti itu. Menghabiskan energi, tenaga, sehingga kita menjadi orang yang powerless. Baterai saja kalau lama-lama dinyalakan. Nyalanya makin redup-redup-redup dan mati. Apa yang dilakukan? Ganti baterai supaya kembali dalam performa yang sama. Seperti itu kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang berlari dan tidak menjadi lesu. Berarti kita bisa berlari terus tanpa kehabisan tenaga. Kenapa kita berlari? Supaya kita bisa lebih cepat dari yang lain. Kenapa kita berlari? Supaya kita lebih dahulu mencapai garis finish. Kenapa kita berlari? Supaya ketika kita menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita, kita punya lebih banyak waktu untuk hal lain. Itulah sebabnya kita butuh tenaga. Kita butuh kekuatan baru supaya kita bisa terus berlari. Sementara yang lain masih terengah-engah, masih ngos-ngosan atau sudah kehabisan tenaga. Kita seperti mendapat energi dan terus berjalan dan terus berjalan bahkan bergegas. jadi kata berlari di sini adalah diterjemahkan dari kata Aramaik yang artinya seperti bergegas, seperti terburu-buru dengan cepat. Dan tidak ada yang namanya lagi penundaan. Tidak ada lagi yang namanya hambatan atau berlambat-lambat. Tidak. Kita seperti dipercepat oleh Tuhan. Jadi apapun alasan yang membuat Anda berlari dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bidang apapun, Anda menjadi orang-orang yang tidak lelah dan tidak kehabisan energi atau tidak kehabisan kekuatan. Sebab kalau kita kehabisan energi, maka kita akan menjadi kehilangan pengharapan. Yang muncul adalah sikap menyerah. Sudahlah. Oh, jangan, saudara. hidup ini memang selalu ada pergumulan. Hidup ini memang selalu ada yang namanya tragedi. Hidup ini memang selalu ada yang namanya kehilangan. Hidup ini selalu ada yang namanya persoalan. Dan itu bisa menghabiskan baterai kehidupan ini. Nah, jangan mau. Jangan menyerah. Hadapi itu. Saya punya teman, saudara. Ini adalah seorang bisnismen. Dia itu selalu berpikiran positif. ekspektasinya selalu baik dan mengerikan, saudara. Dia pernah kena COVID. Tapi, dan parah itu, tapi recovery di paru-parunya seperti orang yang tidak terkena COVID. Pulih total dan cepat. Yang lain butuh waktu berbulan-bulan. Bahkan tidak bisa sama dengan keadaan sebelumnya. Dia seperti orang yang tidak pernah terkena COVID. Ada satu hal yang saya pelajari dari kehidupan orang ini. dia selalu optimis. Dia selalu berpikiran positif. Dia selalu memiliki pengharapan ketika tubuhnya lemah. Batuk, saudara. Batuk, sesak nafas. Nari nafas itu kita kedengaran loh suara paru-parunya. Dia optimis bahwa dia sembuh. Dia optimis bahwa dia akan melalui ini. Bukan hilang di dalamnya. Dia optimis bahwa dia akan mendapat kekuatan yang baru. Apa yang terjadi? dia pulih. Sehat sampai dengan hari ini. Dan itu membuat abunah berpikir wah kita butuh model yang seperti ini untuk kita teladani. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru sehingga ketika dia berlari bergegas terburu-buru alasan apapun dia akan meninggalkan yang lain di belakang. saya kadang-kadang terpacu kalau saya menghadapi tantangan Tuhan membuat aku akan berlari lebih kencang. Kamu mau ikut saya saya ajak bareng-bareng. Tidak mau saya tinggalkan karena saya mau berlari. Itu loh kita akan orang kalau berlari itu kan dipercepat saudara percepatan terjadi di dalam hidupnya. Dampak yang terakhir disini dikatakan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Sama seperti orang yang berlari saudara dia bisa kehilangan tenaga. Dia bisa terengah-engah. Kaki itu bisa sakit. Kaki itu bisa bisa bengkak. kaki itu bisa capek. Tapi disini dikatakan kalau mendapat kekuatan baru binding together renewing bersama-sama dengan anak-anak Tuhan untuk memiliki ekspektasi yang sama kita berjalan dan berjalan dan berjalan. Aktivitas hidup manusia itu saudara pernah diteliti ya ketika dia lahir sampai akhirnya dia mati misalnya dalam umur 80 tahun jumlah langkah kakinya ketika berjalan itu bisa sediameter bumi. Saya ketawa dan kaget ketika membaca konversi yang seperti itu. Sekarang kadang ada smartwatch smartwatch itu yang bisa mengukur seberapa banyak langkamu di dalam satu hari. Ketika kita melangkah kita menjadi orang-orang yang memiliki tujuan tertentu. diam di tempat tidak akan membawamu pada tujuan hidup. Tidak. Tapi melangkahlah. Engkau akan melihat kemajuan yang sudah engkau capai. Kalau engkau tidak pernah melangkah kita tidak pernah tahu kita sudah ada di mana. Betapa pentingnya melangkah dan kadang-kadang persoalan hidup dapat membuat orang terpuruk saudara. Dia menjadi lelah. Dia menjadi kehilangan tenaga. Dia menjadi kehilangan energi. Jangankan berlari. Berjalan saja sudah tidak mampu. Ketika Abuna, Abuni dan anak-anak mengalami sebuah tragedi. Kami terpuruk saudara. Berdiam di tempat. Tidak tahu harus mengapa. Tidak tahu harus ngapain. Laruk di dalam kesedihan sampai satu malam. Saya seperti di jamaah Tuhan. Tidak boleh berdiam diri terus. Harus melangkah supaya ada situasi yang baru. Kenapa kita melangkah? Bukan hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Bukan hanya untuk berpindah tempat. Bukan hanya untuk mengukur sejauh mana kita. Tapi kita melangkah untuk membawa kita di dalam sebuah situasi yang baru. Haleluya. Membawa situasi yang baru. Selama engkau berdiam diri saja. Do nothing. Anda tidak akan pernah berada dalam situasi yang baru di dalam hidup saudara. Belajar melangkah. Kadang-kadang Tuhan itu membuat sesuatu terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa berlari. Supaya kita bisa melangkah. Kadang-kadang Tuhan menghadirkan masalah badai angin supaya kita bisa naik. Merangkak naik ke atas. Karena kadang-kadang manusia itu bebal. Dia diam saja. Hanya berdoa tidak ada bagian yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Jitu Sisi Family dan Bapak Ibu yang terhubung di dalam Pelayanan Abuna yang mendengarkan siaran firman Tuhan pada malam hari ini. Abuna berdoa agar perspektifmu berubah. Hambatan dan masalah tidak lagi sesuatu yang akan membuat kita terpuruk atau berdiam diri di tempat. Tapi kesempatan kita untuk mendaki ke atas. kesempatan kita untuk berlari dan kesempatan kita untuk berjalan. Kenapa? Karena kita sudah di-renewing kekuatannya oleh Tuhan. Ini bukan hanya kekuatan jasmani atau kekuatan fisik tapi juga bicara tentang kekuatan rohani. Haleluya apapun situasi saudara jangan menyerah firman Tuhan ini untuk Anda. Angkat tanganmu arahkan pada layar televisi saudara dan biarlah impartasi ini menjama tangan anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini. Hamba sepakat dengan mereka ada kekuatan baru dialirkan dimana mereka sedang menyerah mendapat kekuatan baru yang sedang duduk mendapat kekuatan baru yang sedang terpuruk kehabisan tenaga mendapat kekuatan baru yang sedang berjalan dengan terengah-engah mendapat kekuatan baru yang sedang berada di dalam badai berselancar di atas badai bisa mendaki ke atas melampaui badai mampukan itu Tuhan mengangkat tangan impartasikan itu kepada anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus satu minggu ke depan kami akan melihat dampak dari firman Tuhan dan doa impartasi pada sore hari ini terima kasih Tuhan matraikan firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama kita katakan amin selamat menikmati